Shalom semuanya, selamat pagi, senang berjumpa lagi dalam merehat Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 4 Oktober 2024 Kiranya kita semua pada pagi hari ini masih dalam keadaan sehat Kita dapat bangun dengan penuh ucapan syukur Atas berkat dan anugerah Tuhan yang sampai pada hari ini masih bisa kita rasakan Pada pagi hari ini, untuk mengawali segala aktivitas kita Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa Kita berdoa Bapak kami yang di sorga, terima kasih atas segala kasih dan pemeliharaanmu atas hidup kami Sehingga kami masih bisa diizinkan untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan pada pagi hari ini Untuk melandasi aktivitas kami Tuhan pada pagi hari ini Kami akan membaca, bahkan merenungkan sebagian dari firmanmu Tuhan Kuasai kami Tuhan dengan kuasa roh kudusmu Agar kami dapat memahami dan mengerti maksud dari firmanmu Tuhan Terlebih ya Tuhan, kiranya kami dapat melakukan firmanmu Sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan Inilah kami Tuhan Dengarkanlah doa kami Tuhan Berfirmanlah Karena kami telah siap mendengar firman kebenaranmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini Terambil dalam Ayub Pasal 4 Ayat 1 hingga ayat yang ke-21 Ayub pasal 4 Ayat 1 hingga ayat yang ke-21 Dibawah judul Elifas menegur Ayub Maka berbicara lah Elifas Orang Teman Kesalkah engkau Bila orang mencoba berbicara kepadamu Tetapi Siapakah dapat Tetap menutup mulutnya Sesungguhnya Engkau telah mengajar banyak orang Dan tangan yang lemah Telah engkau kuatkan Orang yang jatuh Telah dibangunkan oleh kata-katamu Dan lutut yang lemah Telah kau kokohkan Tetapi sekarang Dirimu yang kesal tertimpa Dan engkau kesal Dirimu terkena Dan engkau terkejut Bukankah takutmu akan Allah Yang menjadi sandaranmu Dan kesalahan hidupmu Menjadi pengharapanmu Camkanlah ini Siapa binasa dengan Tidak bersalah Dan dimanakah Orang yang jujur dipunahkan Yang telah kulihat Ialah bahwa orang Yang membajak kejahatan Dan menabur Kesusahan Ia menuainya juga Mereka binasa oleh Nafas Allah Dan lenyap oleh Hembusan hidungnya Singa mengaum Singa meraum Patah lagi Gisinya singa muda Singa binasa Karena kekurangan mangsa Dan anak-anak singa betina Bercerai-berai Suatu perkataan Telah disampaikan Kepadaku Dengan diam-diam Dan telingaku Menangkap bisikannya Waktu bermenu Oleh sebab khayal malam Ketika tidur nyenyak Mengingapi orang Aku terkejut Dan gentar Sehingga tulang-tulangku Gemetar Suatu roh Melewati aku Tegaklah Bulu romaku Ia berhenti Tetapi rupanya Tidak dapat ku kenal Suatu sosok Ada di depan mataku Suara berbisik Bisik ku dengar Mungkinkah Seorang manusia Benar di hadapan Allah Mungkinkah Seorang tahir Di hadapan penciptanya Sesungguhnya Hamba-hambanya Tidak dipercayainya Malaikat-malaikatnya pun Didapatinya tersesat Lebih-lebih lagi Mereka yang diam Dalam pondok tanah liat Yang dasarnya Dalam debu Yang mati terjepit Seperti gegat Di antara pagi Dan petang Mereka dihancurkan Dan tanpa dihiraukan Mereka Binasa Untuk selama-lamanya Bukankah Kemah mereka dicabut Mereka mati Tetapi tanpa hikmat Amin firman Tuhan Renungan Harian Toraya Memberikan kita Sebuah Tema Yang akan kita Renungkan pada Pagi hari ini Beriman kepada Tuhan Apa artinya Beriman kepada Tuhan Sebuah jawaban Sangat menakjubkan Segera muncul Beriman Kepada Tuhan Bukanlah Sebuah Keyakinan Bahwa Tuhan Akan melakukan Segala sesuatu Yang diinginkan Seseorang Melainkan Tuhan Akan melakukan Segala Sesuatu Yang dia Inginkan Kepada Seseorang Demi Kebaikan Orang itu Inilah Rancangan Kebaikan Rancangan Damai Sejahtera Tuhan Bagi manusia Bacaan Hari ini Menceritakan Respon Sahabat Sebagai tanggapan Atas Penderitaan Yang dialami Oleh Ayub Alih-alih Memahami Perasaan Ayub Sahabatnya Justru Menyalahkannya Elifas Menuduh Bahwa Penderitaan Ayub Merupakan Balasan Perbuatan Buruknya Dengan Pengalaman Pribadi Yang sangat Terbatas Ia gagal Melihat Rencana Allah Yang tak Terbatas Bahkan Jika itu Melalui Penderitaan Tampak Pemikiran Elifas Semacam Teologi Timbal Balik Masihkah Ayub Mau Taat Kepada Allah Dalam Keadaannya Yang Begitu Menderita Dengan Kata Lain Ayub Hanya Takut Kepada Tuhan Karena Mendapat Banyak Berkat Dari Tuhan Tanpa Disadarinya Elifas Elifas Terjebak Kedalam Pemikiran Iblis Karena Itu Ia gagal Merasakan Penderitaan Ayub Dan gagal Melihat Tuhan Di dalamnya Jika Jika manusia Tidak layak Menerima Anugrah Tetapi Roh Diberikan Maka Salib Adalah Pergumulan Yang Tidak Pernah Diinginkan Oleh Manusia Namun Menghampirinya Demikianlah Kita Memahami Bahwa Tidak Seorang Pun Yang Layak Atas Karya Penebusan Itu Semua Karena Anugrah Semata Kemudian Yesus Tidak Seharusnya Memikul Salib Tetapi Dia Mau Memikulnya Karena Cintanya Kepada Dunia Dalam Kaitan Dengan Penderitaan Ayub Apakah Dapat Dikatakan Tepat Jika Penderitaan Yesus Merupakan Hasil Dari Hukum Tabur Tuai Bukankah Justru Penderitaan Yesus Dimulai Dari Cintanya Akan Dunia Ini Amin Firman Tuhan Mari Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Atas Firman Yang Telah Kami Dengar Kiranya Firman Kami Pada Pagi Hari Tuhan Tuntun Dan Sertai Kami Jika Kami Akan Beraktifitas Pada Pagi Hari Ini Ampuni Kami Tuhan Jika Banyak Hal Yang Akan Kami Lakukan Pada Pagi Hari Ini Tuhan Yang Tidak Sesuai Dengan Kehendak Mu Bapak Di Sorga Kami Sambut Hari Ini Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Demikian Rehat Kita Pada Pagi Hari Ini Saya Ucapkan Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Terima